Bucigiri adalah anime bercerita tentang Arajin yang pindah sekolah ke sekolah yang didalamnya dihuni oleh anak-anak berandalan. Di sekolah tersebut sering terjadi persaingan antara dua kelompok Minato Kai dan Shiguma Shikwad yang selalu memperubutkan posisi teratas akan tetapi Arajin tidak berminat. Yang diinginkan Arajin hanyalah bersekolah dan bertemu dengan wanita cantik. Arajin sekelas dengan gadis cantik bernama Mahoro. Menurut Arajin, ia cantik dan tentunya Arajin tertarik kepada Mahoro. Salah satu anggota Minato Kai adalah teman masa kecil Arajin yaitu Matakara. Matakara memberitahu Komao dan Zabu, anggota Minato Kai yang sekelas dengan Arajin, bahwa Arajin adalah orang yang kuat. Namun Arajin seolah tidak ingin terlalu dekat dengan Matakara dan seolah menghindar. Arajin tinggal bersama ibunya yang membuka kedai makanan. Ibu Arajin sangat perhatian kepadanya. Ia selalu memberi bekal penuh cinta untuk Arajin ketika ia bersekolah. Saat di kelas, tatapan Arajin yang terpaku kepada bangku Mahoro yang tidak masuk hari ini. Arajin memutuskan untuk pergi ke atap sekolah untuk memakan bekalnya. Di sana, Arajin bertemu dengan Mahoro yang sedang bolos sekolah. Mahoro mengajak Arajin untuk berkencan, yang mana membuat dirinya senang. Matakara selalu memuji Arajin di depan kedua temannya. Sehingga membuat Jabu dan Komau penasaran untuk menguji kekuatan Arajin. Ia menemukan sebuah senapan. Senapan tersebut ia gunakan untuk mengancam anak-anak SMA yang mengejarnya. Ia kemudian menembakkan senapan tersebut sehingga mengenai kepalanya sendiri. Murid-murid SMA yang mengejarnya pergi setelah melihat Arajin tidak sadarkan diri. Peluru yang menempah di kepala Arajin terdapat sebuah jin di dalamnya yang bernama Senya. Ia akan mengabulkan apapun keinginan dari Arajin. Komau dan Jabu menceritakan kejadian tersebut kepada Matakara bahwa Arajin tidak sekuat yang Matakara ceritakan. Namun Matakara masih tetap memuji Arajin adalah orang yang kuat. Keesokan harinya ia menemui Mahoro di sebuah taman untuk berkencan. Ia akan memberikan sebuah batu cinta dengan ukiran Mahoro. Tetapi Mahoro sepertinya tidak menyukainya. Tiba-tiba si Guma Skwar datang mengelilingi Arajin. Ternyata Arajin hanya dijadikan rumbal oleh Mahoro untuk dihajar oleh si Guma Skwar. Tua si Guma Skwar, Marito adalah kakak dari Mahoro. Kemudian Marito menghajar Arajin karena Arajin berani memegang tangan adiknya. Arajin menjadi samsak tinju Marito. Dari atap gedung, Jabu memanggil Matakara untuk melihat Arajin yang dihajar oleh Marito. Ia ingin menunjukkan bahwa Arajin tidak sekuat yang dikatakan Matakara. Matakara kemudian turun untuk pergi ke tempat Arajin. Arajin berusaha bangkit. Senya lalu bertanya apa keinginan Arajin. Arajin mengatakan ia tidak ingin menjadi seorang perjaka. Kemudian Arajin dan Senya bergabung. Arajin seolah mendapatkan sebuah kekuatan. Ia kemudian bangkit dan memberikan sebuah pukulan telak kepada Marito.